Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Serantekna TV Kali ini Saya akan membahas Bagaimana cara memasang Atau cara menginstall Aplikasi Android Yang berformat XAPK Jadi disini saya telah Mendownload game Free Fire Dari situs APK Pur Yang formatnya itu adalah XAPK Seperti yang kita tahu bahwa Format XAPK ini Tidak bisa langsung kita install Sebagai mana format APK Jadi kita membutuhkan Aplikasi tambahan Aplikasi untuk membantu kita Menginstall XAPK ini Ada banyak ya Ada XAPK Installer Ada XAPK Manager Juga ada Zarchiver Dan yang sebagainya Disini saya akan Coba untuk menggunakan Aplikasi Aplikasi XAPK Manager Saya akan menolongnya juga Di situs APK Pur Saya cari Aplikasi XAPK Installer Hasil penelusuran akan ditampilkan Ada APK Tool Ada XAPK Installer Ada juga XAPK Manager Dan yang sebagainya Ada banyak ya Disini kalian tinggal pilih salah satu Sebagai contoh Saya akan mendownload yang XAPK Manager yang ini Kita unduh terlebih dahulu Aplikasi XAPK Manager Unduh ya Oke Setelah Aplikasi XAPK Manager Berhasil kalian download Kalian install terlebih dahulu Kemudian kita buka Aplikasi XAPK Manager Izinkan ya tentunya Kemudian Kita ketuk titik 3 ini Yang ada di pojok kanan atas Pilih Scan SD Card Kalau Aplikasi Ataupun Game Tidak bisa ditampilkan Di XAPK Manager ini Itu Karena kalian menyimpannya Di SD Card ya Atau Di memory Di eksternal Sehingga kalian Harus Memindahkannya terlebih dahulu Ke Penyimpanan internal Seperti Yang saya alami ini Kebetulan folder Yang saya gunakan Untuk Menyimpan File unduhan Dari UC Browser itu Ada di Kartu SD ya Atau kartu memory Sehingga Harus Saya Pindahkan terlebih dahulu Ini Saya pindahkan Garena Free Fire Saya pindahkan ke Penyimpanan internal Oke Setelah Dipindahkan Kalian kembali lagi Ke XAPK Manager Seperti biasa Scan SD Card Nah maka Sekarang Game Free Fire Performance XAPK Berhasil Ditampilkan di XAPK Manager ini Sekarang Kita install aplikasi Atau game Free Fire Kita ketuk setelan Dan izinkan Dari Summer ini Atau Summer Setidak dikenal Install Install Oke Aplikasi maupun game Berformat XAPK Kalau berhasil Di install Menggunakan Aplikasi XAPK Manager Oh iya Kalau di HP kalian Tidak bisa memasang Aplikasi Berformat XAPK Kalian Pergi Ke setelan Android Terlebih dahulu Kemudian Ke setelan tambahan Ke opsi pengembang Dan Untuk Pumbungan Xiaomi Kalian Mengaktifkan Terlebih dahulu Menu Optimasi MIUI ini Kemudian Baru kalian Coba Untuk Menginstallnya lagi Untuk HP yang lain Saya rasa Sama saja Tinggal kalian Ke opsi Pengembang Kemudian Mengaktifkan Terlebih dahulu Fitur Untuk Pengoptimalan Operasi Sistem HP Tersebut Oke Dan Ini Dia Adalah Aplikasi XAPK Dari Previer Yang telah Berhasil Reinstall Saya rasa Cukup Tutorial Kita Mengenai Bagaimana Cara Memasang Ataupun Cara Install Aplikasi Android Berformat XAPK Serta Bagaimana Cara Mengatasinya Apabila Aplikasi Atau Game Tersebut Tidak Dapat Terpasang Pada Smartphone Oke Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Untuk Mendapatkan Video Tutorial Menitian Terima Kasih Terima